Jumat siang 11 Desember 2020, seorang pria warga Jalan Cokro Aminoto Kelurahan Pandian Kecamatan Taman Kota Madiun ditemukan tewas membusuk di ruko miliknya. Laporan yang diterima petugas pihak kepolisian Kelurahan Pandian ini berdasarkan informasi dari Ahmad Adenino Hermanda, keponakan korban yang menemukan mayat korban Jumat siang. Korban diketahui bernama Bambang Witario ini diperkirakan meninggal sudah 4 hari yang lalu dan diduga kemungkinan besar karena terpeleset setelah korban mandi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. di depan kamar mandi di pergerakan jatuh berarti peristiwa tersebut tidak diketahui oleh siapapun karena korban tinggal sendiri hanya warga setempat sempat curiga karena toko jamunya tidak buka selama 4 hari dan bau busuk tercium semakin tajam dari dalam ruko milik korban Tim Lensa Indonesia.com melaporkan dari Kota Madiun, Jawa Timur